Apa yang terjadi dengan bangsa? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Karena ingin jadi pemenang atau pecundang? Biasanya, para pelaku usaha yang berhasil itu punya masa lalu yang susah. Kebiasaan. Kebiasaan ya? That's common. Kemudian dia punya generasi kedua, dan dia berusaha memberi yang terbaik buat anaknya dalam tanah kebiasaan. Dan dia berkutip bahwa dia tidak ingin anaknya susah. Yang terjadi apa? Generasi kedua menghabiskan itu. Di posisi generasi ketiga, harta habis. Karena tidak punya etos kerja. Tidak punya competitive advantage. Yang kata lain, weak. Ini saya mau lihat benar perkataan weak. One word. Kalau ada perkataan, satu kata yang saya paling benci, weak. Weak is what I hide the most. Why? I don't want to be weak. I'm strong. I'm a champion. Insya Allah. Tapi seorang yang kuat baru bisa dikatakan kuat ketika dia ada yang lemah. Artinya, untuk disebut sebagai kaya harus ada yang miskin. Untuk disebut yang kuat harus ada yang lemah. Jelas. Tapi itu kan pilihan Anda. Apakah Anda menjadi pilihan yang lemah itu atau pilihan yang kuat? The choice is still yours. Kenapa saya paling benci perkataan weak? Karena weak ini punya banyak teman yang saya tidak mau. Weak is identical dengan kebodohan. Weak lemah ini temannya juga malas. Temannya lemah adalah miskin. Temannya lemah adalah keterbelakangan. Temannya lemah adalah kebodohan. Semua karakter yang merupakan opposite dari yang kita tidak mau tadi. Artinya kalau kita ingin pintar. If you want to be smart. If you want to be at the very top of your game. If you want to be the pioneering person in the business. Kalau kalian ingin menjadi seseorang yang berhasil. Semuanya tidak memilih kata weak. Di salah satu bagiannya. Weak is rejected. Dan dalam hal ini totally rejected. Semua orang pengen apa? Strong. Determined. Willing. Witty. Jadi weak ini. Ya harus kita fight. You, my brothers, my sisters, teman-teman. Perangi kata weak tadi. Ya, coba lihat. Setiap langkah, lihat. Teman kita pesen kakbus bakum ya. Time yourself. That's what a chain will do. Oh, five minutes. I'm gonna do it in four and a half minutes. At the same standard, oh betta. What happened to your life? Kalau setiap step that you do, you always compete. Dan ini gak salah loh. Karena ini di dalam bentuk-bentuk yang positif. Berlomba dalam kebaikan pun adalah sebuah. First study cool, high up. Maka berjuang, berlomba dalam kebaikan. Tapi gimana dengan perkataan ini, Mas? Kompetitif itu membuat kita menjadi ambi. Loh. Bagaimana Mas Reza membedakan antara kompetitif dan ambisius? Bagi saya, dia berjalan seiring. Nah, yang kita gak mau. Maka ini, maka saya berkatakan, ya. Bahwa kita punya kaedah, ya. Sebagai seorang muslim. Ini kita lakukan dalam hal-hal yang positif. Menjadi nilai ibadah. Bukan menjadi nilai jumawak. Bukan menjadi suatu perkataan menjadi ujub dan ta'atub. Menjadi berbangga diri dan... Bukan. Di dalam diri seorang. Mungkin enggak. Ini menjadi nilai yang mana kita ingin ajarkan, pengen tularkan, pengen teman kita pinter. Kok gak rugi? Gak rugi. Kenapa? Karena kita percaya, ya. Barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan kepada saudaranya, maka seluruh amal kebaikan dari saudara tersebut, kita punya bagian. Dengan tidak mengurangi nilai kebaikan mereka. Tapi kalau kita punya cara pikir, kita ingin jadi ambitious, ya. Successful. Tapi hanya untuk menyomongkan diri. Nah, di sini Anda telah rugi. Usahanya bagus, ya. Prosesnya baik. Tapi ujungnya jelek. Apapun penilaian orang, berubah mentalnya. Berubah mental kita. Dan jangan sampai orang merasa, oh, dia ini keren. Udah, tapi lama. Bener kalau di kamar mandi. Dia ini keren. Tapi dia lelele. Bener kalau lagi. Tidak ada excepción sekarang. Tidak ada excepción sekarang. Karena если weak is part of your vocabulary, then you don't. Apa? That's you. That's you. That's you. Your character is weak. No matter you could say, you're intelligent. Ya? But? but weak ya you could have the whole great words intelligent smart rich ya ya beautiful you know but weak Mas Reza dan Mbak Sylvie kan tinggal di kalangan orang yang sebetulnya secara belief secara kepercayaan itu berbeda tentu ada tantangan dong terus gimana hidup di sebagai minoritas apa tantangannya satu kalimat ya satu kalimat ya kalau nabi s.a.w. khairun nas anfa'ohm linnas sebaik-baik manusia dari ujung dari semua diskusi kita ini adalah menjadi orang terbaik dong tentu kita kalau kita harus punya dong apa sih ke depan terbaik ya orang terhebat itu apa orang terbaik dan nah ini jawabannya anfa'ohm linnas orang yang paling banyak jadi manfaat buat manusia yang lain itu yang hebat nah jadi tantangan kita diantara kita hidup di tengah minoritas sebenarnya simpel bagaimana kita bisa jadi manfaat buat mereka da'wah itu menjadi menjadi apa menjadi productive ya accelerated mendapatkan momentum-momentum yang dakshat apabila dapat manfaat karena da'wah ini teman-teman bukan berarti kita menduduk disini kita katakan Oke tidak selalu let me tell you about Islam ya kadang-kadang kita nggak ngomong sama sekali come on John sit down here sekapa coffee and it's a muffin have a couple of muffin kapa coffee have a chat has your family has your brother has your wife bukan gitu da'wah dapat manfaat yang tadi haus kedinginan dapat secakir kopi ya yang panas terus didapat makanan itu da'wah jadi jadi yang terjadi ini apabila kita tidak mengerti momentum dan tidak bermanfaat makanya terjadi kontrah agama ini hadir agar kita menjadi orang yang bermanfaat agama ini hadir sehingga kita menjadi orang yang punya kebiasaan baik ya kita orang yang bisa jalan dengan excellent of manners ini tujuan kita beragama itu mencapai excellent of manners kalau saya ingin belajar lihat hasilnya apa apakah saya menjadi anak yang lebih baik kepada ayah dan ibu apakah saya menjadi istri yang lebih taat kepada suami apakah saya menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat apakah saya menjadi orang yang lebih dicintai oleh tetanggamu atau mungkin orang malas karena kita orang malas dengan kelakuan buruk kita misalnya bisa kita tentang dengan bau yang yang tak sedap ya nah ini sama tadi kita bicara dakwah seorang da'ah itu akan berusaha berfikir terus maka kita berfikir akan kebersihan diri ya dan seorang da'ah itu enggak enggak segera ini ini bahasa lainnya jadi kita bisa paham disini Bagaimana Nabi Sasanto mencintai perfume gitu ya dalam konteks Selandia baru di seorang itu enggak segera beli perfume seharga 1000 dolar jadi jadi bukan main-main karena kita akan tampil terbaik seorang da'ah itu enggak segera kalau harus dia membeli jas yang harga 50 juta enggak main-main jadi jangan-jangan pikirkan bahwa bahwa barang-barang terbaik itu hanya hadir di kantor tidak barang terbaik itu akan hadir di tempat-tempat da'ah jadi ini 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 pandang-pandangan saya dan 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 simple kalau kita bermanfaat maka kita telah berhasil kita orang terbaik ya dan kalau setiap orang punya manfaat seperti ini seorang yang jadi orang terbaik dengan pandangan menjadi lebih bermanfaat apa yang terjadi dengan masyarakat apa yang terjadi dengan bangsa apa yang terjadi dengan dunia ini kita semua akan maju beribu-ribu langkah ke depan dan berhasil ya dengan tidak menimbulkan animosity dengan tidak menimbulkan enmity ya dengan menimbulkan lagi apa tapi kita menghadirkan mahabbah kita menghadirkan love kita menghadirkan kecintaan kita kita menghadirkan suatu sinergi yang daksat dan itu kata kuncinya dan disitu semua nggak ada kata-kata lemah saudara-saudara teman-teman ya lemah week never exist Mas Reza ya pesan untuk anak muda dong jadi gini pandangan saya pribadi kalian anak muda ini harus berhenti mencari pembenaran harus berhenti mencari alasan dan justifikasi bahwa kenapa kami tidak punya support person tidak punya contoh tidak punya inspirasi pada akhirnya kita semua punya kelemahan diantara yang saya sebutkan tadi walaupun saya sangat bersyukur pasti ada lemahnya makanya lemahnya kita buang kita ubah kalian pun harus punya mindset yang sama yuk bangun setiap pagi punya ambisi what we call here fire in the belly you need to have and ignite that fire in the belly karena begitu fire itu is ignited dia punya suatu letupan dan ledakan hebat di dalam diri anda maka anda pun akan keluar dengan berbagai macam ledakan dan letupan dan lompatan demi lompatan yang hadir secara eksponential jadi tanya diri kalian kalian ingin jadi pemenang atau pecundang ya apapun background kalian sekurang harmonis apapun keluarga kalian maka lupakan itu jangan jadikan tulisan maka rubah-rubah yang tidak baik menjadi lebih baik champions are made up of different characteristics are made up of different things than those of a loser ya jadi kalau kita udah bisa katakan kita saya ingin jadi seorang champion I'm a champ and I shall be a champ kita look for those characteristics nah karakteristik itu hadir ya kita tempah diri kita untuk setiap waktu dapat menjadi bagian dari karakteristik pemenang tersebut itu pandangan saya luar biasa Mbak Sylvie pesannya untuk para muslimah untuk para muslimah bagi saya kembalilah ke fitrah kalian ya untuk untuk laki-laki jadilah laki-laki yang sejati yang jalu yang mau berjuang buat keluarga kalian untuk yang ibu-ibu para istri jadilah ibu-ibu para pejuang yang menjadikan anak-anak mutu syuhada mujahid berjuang terus sampai akhir Insya Allah itulah apa tujuan itu pada akhir ini Insya Allah luar biasa teman-teman semoga dalam video ini kita mendapat banyak benefit mendapat banyak manfaat kalau teman-teman merasa video ini mendatangkan manfaat untuk teman-teman silahkan langsung saja dibagikan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Reza kepada Mbak Sylvie atas knowledge atas pengalamannya dan semoga yang disampaikan tadi kita bisa ambil hikmahnya dan kita terapkan karena pada akhirnya yang mahal dari sebuah karya teman-teman adalah eksekusinya setiap orang bisa punya ide setiap orang bisa punya gagasan tapi yang mau mengeksekusinya hanya mereka yang pilihan dan berani menerima resiko dan Mas Reza Pak Sylvie terima kasih banyak kali ini tidak akhir dari video kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati